Intro Dari Oxford ya? Yang Stanford yang terakhir Stanford ke Oxford Lu suka sekolah ya Mon? Suka, emang agak aneh sih Vincent lu gak suka sekolah ya? Enggak Jadi terapa kadang-kadang cowok itu terintimidasi Ya kayak gitu ya ketika Justru aku pengen nanya, tapi kalau menurut Mas Vincent dan Mas Desta gitu gak sih? Lu enggak Kalau gue sih enggak Karena lu sempurna Mau di cantik, pinter banget Gimana gitu loh Betul pak, betul pak lu Kira-kira, Matt kalau misalnya mau di masih singer Mau gak sama lo Matt yang kira-kira Jadi sebenernya Gimana tuh ya? Gimana, gimana Aduh Gimana pertama dia kan ngasih PR itu Itu aja gue udah gak denger Gimana aku mau ngerjain Besokannya Emang ada PR Vinsen dan desta Sejak masa remaja Sudah kompak bersama Belaga nacara Sudah pernah di corak Hingga nyaris masuk penjara Sekarang menyapa Di media yang berbeda Nama channelnya Vincent Indesta Apa Vincent Indesta Mau di Ayunda sudah hadir di studio kita Everybody sebuah kehormatan Lagi-lagi gadis cantik dateng ke studio disini Rame nih kalo udah ada Woi Laki gunawan tuh ada Vita juga Nah kalo yang ini ga suka ya Mau di ini suatu kehormatan Karena dulu gue pernah ngobrol sama nyokap Ngajakin Cuma kamu lagi sibuk banget katanya Masa sih? Kau peridikan di luar negeri bro Mungkin lagi di luar Iya Tapi sekarang begitu pulang langsung deh Lulusannya Jenglot lagi dia bro Hah? Kumlaut lagi Luar biasa Dari Oxford ya? Yang Stanford yang terakhir Stanford ke Oxford Lu suka sekolah ya? Sudah Suka Emang agak aneh sih Terusnya lu ga suka sekolah ya? Engga Kan ada orang yang ada kan? Orang yang ga suka sekolah gitu Yang ga akademis Ada orang yang memang suka gitu Bener Itu karena keterimanya banyak di Bukan cuma di Stanford doang kan? Hmm Yang butuh S2 Ya tadi itu Oxford juga kan ya? Oxford itu Aku S1 di Oxford Oh S1 di Oxford Terus Yang S2 ini waktu itu juga Sempet keterima di beberapa Terus akhirnya tapi milih Apa sih? Kok bisa pintar gitu? Apa sih? Mau di heran deh gue Gimana sih caranya bisa pintar? Ini kita punya beberapa orang disini nih Hampir semuanya tolong Kenapa? Kok bisa ada orang Suka sekolah? Tapi mungkin tanyanya lebih Apa yang membuat lu suka belajar? Atau suka sekolah? Jadi gini Dari dulu Dari kecil Tuh emang suka mojok Baca buku Hah? Gitu iya jadi selalu budhe-budhe Padahal misalnya dateng ke rumah tuh kayak Mau deh dimana Terus ternyata Di pojokan gitu Jadi anaknya tuh sebenernya emang agak Dari dulu agak nerdy gitu Oh Ini lu doang apa kakak-kakak juga? Misalnya punya kakak adek gak? Adek Suka belajar juga gak? Suka juga Cuma emang gak Gak sesuka aku gitu Jadi aku dari dulu mungkin Lebih suka baca buku Adekku lebih suka nonton TV atau apa Kayak gitu Terus Mungkin kebawa aja gitu Kebawa bahwa Dari dulu Rasa ingin taunya Rasa suka belajar Terus suka Suka banget Lingkungan sekolah gitu Kayak Akademia Iya Jadi Emang Emang agak aneh sih mungkin Kalau budhe juga lu begitu? Suka juga belajar? Budhe Kan ada pengaruh budhe nya Tadi ada pak de budhe Bukan Budhenya nyariin dia Budhenya lagi di pojokan Lepang Lepang Terus gua boleh nanya Gua budhenya suka belajar gak? Boleh Aduh Nils Akademis dong nih ngobrolnya Berarti Berarti Pernah bolosnya? Atau madol Atau cabut sekolah? Kan suka sekolah berarti Gak suka cabut dong? Pernah Gini Bolosnya karena dulu syuting Oh Jadi SMP SMA tuh Ada Mulai aktivitas nyanyi-nyanyi gitu Jadi kadang-kadang Ada sih miss sekolah Satu dua hari Ya tapi kan bukan karena lu gak mau Kayak Kayak kita-kita yang Madol yuk madol Males gua pelajaran ini Wah Rubuh pagar nya gua dihukum Yeay Loh dahulu Gak ada tapi itu gak ada istilah kaya gitu ya Lo pake the miss Enggak Kalau karena males mungkin gak ya SD itu gimana? SD itu sempet di Al-Azzar Kemang Oke Terus pindah ke Mentari Oh Oh ya iya Nah itu national plus Dan waktu itu sekolahnya masih kecil banget Satu kelas tuh tiga belas orang Ya iya iya Jadi masih kecil gitu Terus Yaudah Dulu ya SD ya Vincent lu SD drop out ya Vincent ya Iya 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 Gue harus tiga aja gak naik. Abis dari mentari SMP? SMP-nya di mentari juga. Pokoknya aku di mentari terus. Pokoknya ikut aja terus. Sampai SMA? Sampai SMA kelas 1. Baru terakhir ke British School. Oh, British. Tapi dulu aku gak punya kakak kelas. Angkatan pertama? Karena aku tuh angkatan. Oh, ada sih. Aku angkatan kedua dari yang pertama. Jadi selama di sekolah itu gak pernah ngalamin yang. Kayak dibully kakak kelas gitu. Tapi kan angkatan kedua kan? Iya, iya. Tapi kakak kelasnya cuma 9 orang. 1 kelas. Tapi pengalamannya cukup unik sih. Makanya mungkin aku butah sekolah. Tapi ya kuliah juga itu. Bahkan aku umlaut betulnya emang seneng belajar. Bahkan S2 juga masih nganjutin lagi. Lu ngapain sih lu? Ribet banget lu. Cetak 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 cetak. Kesel banget gue liat orang itu. Lu lagi naik sama Audi loh nih. Maudi, kalau menurut kamu sendiri. Terus belajar sampai kuliah. Dan akhirnya kamu S2 juga itu karena kesenangan. Ada rencana lagi untuk S3 gak? Kayaknya enggak deh. Enggak, udah cukup ya. Kayaknya enggak. Sekarang lagi mau fokus kerja dulu aja. Terlalu sempurna. Maudi cantik, pintar banget. Gimana gitu loh. Betul pak, betul pak lu. Kira-kira Matt, kalau misalnya Maudi masih single. Mau gak sama lo Matt ya kira-kira Matt? Kira-kira Matt. Udah gembel, bodoh. Lo minta pelajaran apa paling favorit? Dulu suka banget sastra. Sastra Inggris. Terus kayak sejarah gitu. Malas kayak. Oke, paling susah menurut kamu pelajaran apa? Gak ada. Paling susah apa ya? Ada yang maksudnya gini, kamu tuh belajar kayak, aduh ini males deh. Ada malesnya gitu. Fisika, matematika. Iya, sains-sains gitu. Aku dulu agak gak terlalu suka aja sih. Jadi agak gitu. Lo suka sejarah? Tapi sejarah suka banget. Lo suka sejarah? Suka gue di pandi. Si Andi tuh 98 suka menjarah ya? Oh, si Jarum disuka apa sih? Jarum. Eh, tapi tadi ngomong sedikit soal sejarah, apalagi. Fisika gak suka karena maksudnya sains gitu ya? Kimia gitu. Ya, bukan gak suka sih. Cuman dibandingin sama yang lain. Matematika berarti kamu suka? Matematika kamu suka? Iya, suka. Rumus Pitagoras gitu ya? Iya. Kos, tangan, kos, sinas. Aduh, puyeng banget kepala gue. Dia tau gak Pitagoras? Tau cacing pita aja gue tau. Pita. Oh, iya. A kuadrat plus? Ah, itulah cebe belok. Dan Maul ini di Oxford sempet jadi, eh bukan, waktu SMA ketua OSIS ya? Iya, sempet ketua OSIS. Oh, nyanyi Wonderwall dong? Wah, OSIS. Oh, OSIS. Oh, OSIS. Nomor terus. Oke, bro, maaf. Gue cuma bisa ngasih gini doang. Terlalu tinggi ini. Oh, jadi ketua OSIS tuh hasil pilihan dari siswa-siswa berarti ya? Oh, siswa-siswanya. Iya, iya. Waktu itu kayak ada votingnya gitu-gitu, terus kita harus kampanye juga, seru-seruan gitu sih. Kamu berarti punya jiwa leadership ya? Wah, gak tau juga tuh. Nah, untuk jadi ketua OSIS kan berarti kamu ada kayak apa ya? Ya kayak ada usaha, ada effort kan untuk mencapai itu kan? Mungkin ya. Jadi waktu itu salah satu visinya adalah gimana caranya kita bisa punya prom di luar sekolah gitu. Itu waktu itu visi kampanye kita tuh itu. Karena kan sekolahnya waktu itu masih kecil ya, bukan kayak mentari yang sekarang. Jadi prom kita tuh masih yang kayak di lapangan basket aja di atas gitu. Itu yang di British kan? Ini mentari. Bukan mentari. Oh, ini yang di mentari. Pada akhirnya kejadian gak? Sampai satu SMA. Akhirnya kejadian. Kita bikin kayak kecil-kecilan di luar. Tapi ya tetep achievement banget waktu itu. Tapi kenapa sih akhirnya lo milih Stanford? Kenapa? Akhirnya milih Stanford karena pertama mungkin kayak lokasinya. Jadi kalau kayak di West Coast itu, itu tuh deket Silicon Valley. Jadi deket tech companies, deket startup culture. Enak ya lidahnya? Jadi menarik banget. Terus kalau... Lo ngambil apa di Stanford? MBA, jadi bisnis. Sama ada pendidikan juga ngambil pendidikan. Terus weathernya lebih enak, mas. Di daerah Stanford tuh di daerah? Dia tuh di California. Tapi bagian atas dari kalau ini LA. Ini ada SF. Terus ada Bay Area. Nah di situ tuh. Panas, panas, panas. Ya tergantung sama. Summer, all in turn. Tapi maksudnya gak ada salju. Gak ada salju kan? Jadi biasanya enak banget. Jadi mirip-mirip LA gitu. Tapi lebih dingin sedikit. Wah itu weathernya aku suka banget. Kalau di Oxford kamu di... Nah Oxford itu kan sejam dari London. Itu dingin, itu hujan terus. Itu bisa dibilang gloomy banget. Londonya. Oke kamu lebih prefer untuk di London apa di US? Sebetulnya kalau, eh di UK apa di London? Eh apa di... Tapi kalau di US-nya, kalau California aku paling suka di situ. Soalnya kalau aku tuh gak suka US, aku tuh suka... Aku tergila-gila sama UK soalnya. Kenapa? Gak tau suka aja sama London. Mungkin karena budayanya ya? Lebih kayak kentang gitu. Ya orang-orangnya, gak tau ya. Culture-nya lah ya. Culture-nya, sopannya mereka gak tau. Lebih nyaman aja di sana gitu. Tapi emang London spesial sih. Tapi... Karena beda ya begitu kita ke Liverpool gitu. Ini orang-orangnya tuh beda lagi gitu. Terus ke Manchester, ke Brighton. Gantung kotanya sih aku rasa sebenernya. Iya, iya bener ya. Kamu dari London berapa lama? Kalau London tuh... Maksudnya... Eh gak maksudnya dari kampus kamu dari London masih jauh? Sejam. Maik kereta. Sejam setengah. Di kota apa? Oxford. Nama kotanya Oxford. Oh, keren nama kampus loh. Kayak UPN gitu. Wah... Wah, gimana ini? Wah, malu-malu-malu. Mati lampu terus malu dong. Ya ampun jamannya waktu Andre... Mati lampu. Sekarang mati lampu lagi. Guys, cuman dong. Ini ada aja nih siap season begini nih. Malu-malu-malu. Guys, tau gak? Ini ada hikmahnya juga nih Vincent. Apa? Kenapa deh, Ska? Untung ada Philips Smart LED Connected by Wisnik. Wah... Jadi gak gelap total. LTM sudah Andre waktu itu kan gelap total ya kan? Tapi kayaknya lebih bagus begini ya. Lebih eksotis ya? Lebih etetis. Lebih ada moodnya ya? Iya, iya. Lebih estetis. 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 Iya, iya, iya. Terus lampu Philips Smart LED Connected by Wisnik ini tuh bisa ganti-ganti gitu warnanya. Iya, gue tau mau di... Ini pake handphone gue ya. Coba ya gue buka ya aplikasi Wisnik dari Philips ya. Vincent. Di rumah gue itu semua lampunya pake Philips. Pokoknya lampu ini mudah dipasang dan diatur. Ahlinya Smart Lightning dan bisa dikontrol sesukamu. Tuh, 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 tuh. Oh my god, crazy. Dan ini banyak juga jenisnya nih kan? Ada banyak jenisnya juga nih. Mulai dari Smart LED Bulb, Smart LED Strip, Smart LED Mobile Portable, dan banyak lagi. Tinggal lo sesuaiin aja pokoknya. Tapi emang smart banget nih Philips, Smart LED Connected by Wisnik. Bisa dikontrol dimana aja, bisa dijadwalin pencahayaannya, dan bisa dikontrol pake suara. Asli tuh, ya. Di dalam aplikasinya ini punya banyak fitur-fitur gitu. Nih, kalau mau party-party, ada fitur lighting khusus party. Wow. Wow. Asik, asik. DJ, DJ wahai DJ. Putar lagu yang eksentrik. Ini katro lo. Kalau mau sunset juga ada. Yang romance juga ada. Nah, yang romance cocok nih, mau Valentine. Mau Valentine? Wah, bener-bener. Bener-bener. Asik. Kok lagunya BF gitu? Nah, kalau kalian pengen punya lampu kayak gini juga, langsung aja ke Instagramnya. Dan ikut giveaway, katakan dengan smart dari Philips, Smart LED Connected by Wisnik. Untuk dapetin paket hampers Philips, Smart LED Connected by Wisnik. Ada total 80 paket hampers. Dan akan dibagikan 20 hampers setiap minggunya hingga 6. Marah. Saranya so, so, so easy, you know. Share, share, share. Share momen Valentine kalian dan mention ke at Philips Lighting ID. Cek info lengkapnya langsung ke Instagram, at Philips Lighting ID. Oke, lampu bisa nyala lagi gak? Wah, bisa. Gue nanya beneran, ini pertanyaan orang bodoh. Mungkin yang mau mengkuliahkan, mengkuliahi. Eh, mau nguliahin anak gue nih. Anaknya. Jadi kalau lu ke Stanford atau ke Oxford, kalau ke manapun, itu tes. Kayak kita UMPTN atau tes masuk. Gue dulu masuk IKJ, tes gambar. Atau ada nilai tertentu yang harus dicapai untuk masuk. Jadi kalau S1, itu harus ada nilai tertentu. Terus harus knowledge SI juga. Harus TOEFL juga. Kalau di US, kita harus ada tes lagi. S80 namanya. Terus kalau yang S2, ada tes lagi. GRE atau GMAT. Jadi ada tes-tes gitu sih, mas. Terus ada SI, terus ada interview. Jadi ada beberapa layer stage-nya lah. Jadi gak semena-mena karena lo. Ada SID-nya, bro. Superman is dead. Rok Citi, Rok Citi. Gak semena-mena. Gue punya duit banyak misalkan. Anak gue mau kuliah di sana. Sombong ya, bro. Misalkan gitu. Bayar pendaftaran dan lain-lain. Untuk gak ya, gak semudah itu juga ya. Iya sih, gak bisa sih. Dan setelah tes dan segala macam, tapi biayanya tetap mahal, Maudie? Tergantung dimananya, mas. Karena ada beberapa yang misalnya dapet scholarship, ada beberapa situasi yang kayak misalnya sekolah di Jerman, itu ternyata publik juga dari kerajaan-kerajaan-nya. Jadi ada... Oh, iya, iya, iya. Itu satu contoh aja sih. Atau misalnya kalau kuliah di Inggris, itu kan cuma 3 tahun. Jadi ada beberapa orang yang merasa itu lebih ekonomis dibanding nyekolah lain di US. Karena 4 tahun, gitu. Tapi temen-temen gue banyak kan di UK cuma setahun-setahun itu apa namanya? Kalau kayak gitu. Setahun-setahun, mungkin foundation gitu ya? Atau college course gitu, kan? Oh, atau S2, mas. Oh, iya, S2. S1 di sini-si Dewi kan S2. S2 itu setahun doang, benar. Anak gue minta di gruningan. Anak gue tuh minta sekolah di Nepal. Itu di mana sih? Di Belanda. Oh, Belanda. Oh, Icar. Iya, iya, iya. Itu bagus. Iya, iya. Dia mau ngambil bisnis juga. Mau ngambil bisnis juga dan lain-lain. Gue kan bego ya, bapaknya ya. Jadi gue kagak ngerti apa-apa. Ini caranya gimana anak gue mau kesana gitu. Anak Mas Misen? Kelas 2 SMA sekarang. Jadi bentar lagi. Berarti memang lagi waktu-waktu nyari persoalnya ya? Anak gue kan masih pre-K nih. Lagi aku siapin dulu. Emang masih pre-? Yang paling kecil pre-K. Yang paling gede udah kelas 3. Ini lagi gue siapin semua. Tiga apa? Di luar. Di luar Jirepon. Apa? Tiga SD, iya. Oh, tiga SD. Tiga SD. Masih jauh kalau masih. Satu SD. Tapi gak tau deh, banyak juga yang. Kalau dari kecil juga banyak kan ya mau dia. Kalian di luar. Ada juga sih. Iya. Kayak dikirim boarding school gitu ya? Iya, kayak jadi ngalahin dulu gitu. Tapi kayaknya masih terlalu kecil ya? Aduh. Gak tau sih kalau aku sih kayak di luar kan ya. Puas-puasin dulu aja lo. Gue aja sedih ini. Aduh, anak gue mau pergi nanti dulu lah. Dan maunya jauh ya? Maksudnya maunya di UGA. Udah di UGA aja. UGA! UGA! Eh, at least kan masih Indonesia, masih dekat. Iya, iya, iya lo. Maud, ee, moot. Kenapa gak moot lo? Moot, moot. Moot, juragan kos bro. Iya. Gimana ceritanya lo dari sekolah, suka sekolah, akademis banget. Terus ke dunia entertainment juga? Nah ini menarik. Nyokap? Enggak. Hmm? Jadi waktu itu, gara-gara aku didatengin tim casting Miles Films ke sekolah. Oke. Jadi aku tuh cuman kayak dipilih aja dari anak-anak yang lagi main di lapangan gitu. Random? Eh, random. Terus ini beberapa di castingin. Terus disitulah aku casting, terus aku agak nyanyi dikit, disuruh acting dikit. Terus abis itu akhirnya dapet recasting. Tapi sebelum itu memang suka ada kemina? Teater. Memang suka ikut teater di sekolah, suka nyanyi. Tapi gak pernah yang casting gitu awalnya ya. Mama papa ada yang di dunia entertainment juga gak? Maksudnya penyanyi kan? Mama dulu penyanyi. Mama dulu penyanyi. Tapi bukan penyanyi yang punya album gitu sih. Iya, iya, iya. Tapi kayak suka nyanyi, terus suka ngisi-ngisi. Oh berarti memang dari casting, maksudnya dari casting ada kayak datang ke sekolah terus ngajakin kamu, casting ternyata cocok. Itu buat film apa ini? Itu film. Untuk Rena. Oh, iya, iya. Film anak-anak, anak-anak gitu. Aku 10 tahun. Nah terus wakal yang nyanyi, itu aku di scout sama Om Wisnu Tama. Mas Tama. Sama Mas Tama. Aku lagi nyanyi di PIM. Terus abis itu Mas Tama lagi. Di atrium tengah-tengahnya itu? Iya, yang ada suka band jazz gitu. Nyanyi Alicia Keys Vine Got You. Terus abis itu disamperin Mas Tama lagi potong rambut. Gitu. Waduh. Terus. Terus. Masih pakein, pakein, pakein. Masih pakein ditutupan. Guntingin, guntingin masih disini, guntingin. Pakin juga sama si anak. Bagus, bagus, bagus. Terus, terus, terus. Bagus, bagus, bagus. Dia nyamperin, dia nyamperin. Nyamperin kita lagi di restoran deket situ. Terus kenalan sama mamaku. Terus kayak mama sempet yang, oh siapa nih? Gitu kan, karena kan out of nowhere gitu. Ya udah. Terus dari situ sempet meeting beberapa kali, terus aku dikenalin ke label aku yang sekarang sama Mas Tama. Oh, oke. Jadi agak ada dua jalur gitu sih bisa dibilang. Gutsum itu? Nah, Gutsum itu sebenernya terjadi setelah aku udah... Udah film? Udah film dan udah kontrak nyanyi. Kontrak nyanyi. Itu gimana sekolah? Kan biasa kan gak bisa beriringan ya. Kadang-kadang, ya susah lah untuk harus ngolong-ngolong bantuan. Kalau kamu sudah bisa jalan dua-duanya dan dua-duanya sukses gitu. Maksudnya dua-duanya bisa lancar gitu. Gimana? Gimana ya waktu itu ya? Sekolah tetap jalan biasa. Kamu masuk sekolah. Iya. Bukan homeschooling gitu enggak? Enggak. Cuman aku emang anaknya agak strategis gitu. Jadi aku kadang-kadang ngerjain PR itu di kelas. Maksudnya... Sama banget. Gak kalau kita bukan karena sibuk. Halen. Gimana gimana gimana? Gimana gimana gimana? Jadi kan misalnya... Misalnya algebra nih, algebra. Ada PR buat besok. Tapi hari itu kita lagi diajarin. Iya. Jadi di titik itu... Aku sambil ngerjain gitu. Jadi malemnya aku gak harus ngerjain tugas gitu. Ohhhh. Karena kan lagi fresh gitu loh. Justru lagi guru, lagi nerangin kan... Oh gitu. Terus kita lihat aja soal-soal... Biasanya dia udah ngasih tau juga sih kayak... PRnya tuh apa gitu. Berapa sama berapa. Akhirnya... Dicicil dulu gitu. Iya. Jadi sebenernya... Gimana tuh ya? Gimana tuh ya? Gimana gimana? Gimana gimana? Gimana gimana? Aduh. Enggak. Pertamanya kan ngasih PR itu. Itu aja gue udah gak denger. Gimana gue mau ngerjain. Besokannya... Emang ada PR? Pinye buku, pinye buku, pinye buku. Pinye buku, pinye buku. Aduh. Beda ya? Beda jalur ya? Beda ya? Sama kita-kita beda ini pertanyaan. Berarti mentari itu yayasan? Yayasan... Sekolah. Dulu-dulu awal-awal bukannya... Tapi dulu-dulu. Mentari tuh di Jalan Benda bukan sih? Bukan ya? Yang di Prapanca ya. Apalah? Brawijaya. Iya, Brawijaya. Bener. Pertama bukan Bintaro ya dulu ya? Iya, Bintaro juga. Bintaro juga ada setelah udah jadi besar. Tapi waktu aku... Waktu itu tuh sekolahnya tuh masih kecil banget sih. Yalah angkatan kedua. Angkatan kedua. Bener. Sama kayak gue SMP. Gue angkatan kedua SMP. Berarti kamu tuh pas lagi dunia entertainment itu tetap sekolah seperti biasa. SMA berarti ranking juga kamu ya? Iya. Tapi... Sebenernya di sana nggak ada. Nggak ada ranking ya? Di sekolah pun nggak ada konsep ranking-ranking gitu sih. Iya, nggak ada. Tapi ya... Maksudnya nilainya masih aman. Kita tuh SD... Mungkin kalau gue SD pintar. SMP awal lumayan. Cuman SMP kelas 2-3 tuh udah blangsak gue. SMA parah udah. Soalnya pasti Mas Desa tipe yang gaul banget ya? Parah. Gak ngerti konsep gaul tuh begini. Ngapain? Party bro, party. Kalau kamu tuh bukan anak yang sering... Nggak, nggak. Nggak ada anak gaul, ngaku gaul tuh nggak ada. Ngaku gaul tuh nggak ada. Iya, iya. Gitu ya. Biasa orang kayak, oh cek deh gaul banget. Bukan. Eh, gue gaul. Gak gitu konsepnya. Gue emang norak dong. Dan lo berarti... Tapi kamu berarti emang anak rumahan? Iya. Iya, rumahan. Mungkin karena... Sekolahnya juga kecil banget. Jadi temen-temennya tuh cuma 12 orang. Jadi nggak bisa gaul-gaul amat juga sih. Tapi kalau pergi ke mall gitu jalan sama temen-temen... Oh ya, sekali-sekali. Makan. Itu aja gitu. Iya, iya, iya. Nonton. Satu angkatan dulu 20 orang. Dua belas. Dua belas orang satu angkatan. Satu dan dua belas orang. Kita tuh kelasnya 41 gue. Satu kelas itu, satu kelas. Ada dua belas kelas, lo bayangin aja. Dua belas kelas, bener. Banyak amat tuh muridnya ya. Tapi jadi terlalu dikit juga sih sebenernya. Iya sih kalau dua belas sih. Itu terlalu, iya. Ya awal-awal bentar. Karena kebanyakan murid, makanya gue tuh jadi males. Jadi kayak... Aku pati aja dah. Udah, Kenny ngapain sih? Masih lagumu. Lu mau jadi jogetmu. Ani, Pak. Ani. Yang kerennya adalah di tahun 2000... 2022 ya. Tahun lalu ya. Tiba-tiba lo ditunjuklah seorang jurubicara G20. Dari kaum... Apa ya bilangnya? Millenials atau Gen Z atau apa. Mau di Ayunda dan kayak gitu semua. Dan cocok ya. Dan cocok. Kayaknya memang sosoknya cuma dia doang gitu. Coba. Pinsen atau Andi Ilpil gitu misalnya. Misalnya. Itu gimana ya? Bagaimana? Bagaimana sebenarnya gak tau kenapa bisa dipilih. Kamu diminta dong? Tapi aku diminta. Aku ditelepon langsung bahwa... Ada request seperti ini dari... Kementerian Komunikasi... Pertamaian Presiden... Pak Jokowi gitu. Jadi... Kalau udah begitu kan kayaknya... Iya lah. Gak mungkin. Gak juga ya. Walaupun awal-awalnya juga deg-degan sih. Karena... Aku masih perlu belajar banyak juga. Dan... Rulenya besar sekali. Tapi bener. Kalau kita ada ajakan. Kalau gue misalnya kayak ibu Riana waktu itu minta. Gue... Nolaknya tuh bingung gitu. Gimana ya gitu. Karena... Gue kok juga kayaknya ada rasa bangga ditunjuk. Jadi kayak gitu ya. Kamu pasti bangga ditunjuk sebagai. Bro, G20 bro. Duh. Kita juga gak tau isinya apaan itu. Dukas tuh jadi apa kemarin? Jubir G20? Jadi jadi juru bicara. Perpanjangan tangan. Iya. Khususnya sebenernya untuk masyarakat Indonesia. Dan kaum anak-anak muda. Gimana caranya... Semua... Hasil dari diskusi-diskusi G20 itu... Tersampaikan dengan baik. Dan anak-anak muda tuh... Merasa involved. Dan merasa up to date. Gitu. Dengan... Semua isu-isunya gitu. Kemarin tuh pas... Si Putri Whatsapp di grup tamunya. Siapa besok? Aku tanya sama Ody. Waduh gue panik gue. Karena gue tuh mengidolakan lo banget loh. Jangan jadi pegang. Gak ada yang mau pegang ya? Gak. Gak bener-bener. 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 Ada pergerakan cuman. Udah mati deh gue. Gak bener-bener. Ini bener-bener. Ini bener sumpah. Jangan gitu ah. Ya tanpa... Tak ingin membuat lo tidak nyaman. Tapi dia begitu. Wah Maudie. Wah gue ngefans. Di grupnya gue ngefans banget. Gue ngefans banget sama dia. Masih liat pas. Gue langsung gak mau kalah dong. Gue lebih ngefans. Sama mau di Ayunda bro. Mau di Kustedi. Gak tapi kalo gue sih ngeliatnya... Lo sosok yang ini aja beda gitu. Dari zaman dulu sebetulnya. Pernah sama Caca juga ini ya. Iklan ya. Bener. Iklan. Terus Gatsam juga kan. Iya Gatsam juga. Nah terus film Prahu. Prahu Kertas. Ya sabar kan belum sebetulnya. Pertama kali main film itu di Prahu Kertas. Renna. Untuk Renna. Cuman mungkin yang pertama kali bener-bener... Terdengar gitu kali ya Prahu Kertas. Tapi pas untuk Renna... Ya lu udah teater dulu sih ya. Tapi ketika maksudnya... Main film dan... Lo enjoy gak dengan itu? Enjoy banget sih. Oh iya? Enjoy banget. Karena... Apa ya... Sebenernya acting tuh menurut aku... Cukup intelektual juga ya. Kita kan harus bener-bener... Bikir kayak... Oh penyampaiannya kayak gimana karakternya dan... Kayaknya seru banget gitu. Jadi Ibu Ainun juga di Habib. Habib 3 ya. Habib 3. Lost Man. Lost Man terakhir. Kamu jadi ini ya? Siapa Mbak? Seri. Mbak Seri. Mbak Dewiul ya dulu ya? Iya. Dulu gue nonton Lost Man waktu jaman yang... Kita kan nonton. Dia kan gak mungkin nonton dalam jaman yang Lost Man. Akhirnya nonton juga dike-dikit. Akhirnya nonton. Akhirnya nonton. Akhirnya nonton. Jadi Mbak Pur ya kalau gak salah. Itu kita mau syuting lagi. Oh iya? Lost Man 2 berarti? Boleh cerita gak sih? Tapi ya pokoknya mau syuting lagi. Jangan mereka gak tau. Cuman iniin rambut doang. Gak tau. Gak tau. Cuman ngurusin rambut doang. Aduh. Minta maaf boleh. Maaf maaf maaf. Oh iya iya. Kita juga syuting. Lost Man 2 kita syuting. Lost Mark. Lost Doll. 3 kali dinominasikan AMI. 13 kali Mas. 13 kali Mas. 3 tambah 10 kali nominasikan AMI. Nominasi ganda di Piala Citra. Boah. Lo prestasi banyak juga ya? Lo prestasi banyak juga? Ini kenapa komplit banget ya timnya disini. Iya karena... Luar biasa loh. Tim Rusatin luar biasa di ngambil dari Google. Di Forbes Asia 30 Under 30. Forbes Asia. 13 kali nominasi Ami Jadi pendamping Pernah Menteri Inggris di 2015 Ngapain itu Sebenernya Lagi visiting aja Terus aku disitu Sebagai representatif Anak muda juga lah Menyambut dan menemani Loh gak rumit Hidup loh Ini berpengaruh gak sih Ini sorry ya mas kan banyak juga yang bilang Ya cewe itu pendidikannya tinggi Jadi cowok tuh kayak Kita-kita ini ya Sorry ya Apalagi kayak Mamet Mamet, Gunawan Gitu kan kayak gak mungkin gitu Gunia Jadi Apa kadang-kadang cowok itu terintimidasi Ya kayak gitu ya ketika Justru aku pengen nanya Tapi kalau menurut Mas Vincent dan Mas Desta Gitu gak sih? Kalau gue sih enggak Bukan, bukan Bukan, bukan Maksudnya kalau beberapa kali juga memang Gimana Gue cerita ini atau enggak ya Ini kan masa lalu ya Tapi Gimana, gimana Gimana Maksudnya kan beberapa kali juga deket sama orang yang memang Memang ya Intelektual lah Intelektual ya pendidikan Segala macem Gimana ya Ini ngomongin Ya pokoknya begitulah Tampung caca Cuma Maksudnya kalau buat gue gak masalah Karena kalau Ya maksudnya Ya kan gue juga punya kemampuan juga Maksudnya untuk Tapi dulu-dulu sih kayaknya Iya ya Dulu-dulu sih gue gitu Kalau ngobrol sama cewek yang Kayaknya pinter gitu Kayaknya pasti ada mindernya Ada Karena kalau contoh nih Karena lu terlalu tolo Tapi ada-ada lah Cowok sih ada-ada gitu Tapi kamu sendiri kalau memilih kriteria Pasangan pasti kayak gitu Tapi aku rasa Ya mungkin ada sebagian yang merasa seperti itu Tapi ada juga yang enggak sih Kayak maksudnya kayak mas Desta Mas Vincent itu ada yang Tahu bahwa sebenernya itu kan Dan pinter itu kan gak satu definisi ya Bener-bener Bukan cuman Akademis Akademis aja gitu Jadi Sorry-sorry Bentar ya Gak apa-apa Ya serah sih Apa sayang Iya jamnya nanti dateng lagi dikirim jamnya Ayah lagi syuting dulu nih ya Nanti telepon lagi ya Gak lama Iya iya sabar Ini juga ntar lagi syuting nih Nanti ayo telepon lagi ya sayangnya Wah nangis dia Bye-bye Nanti ya Iya nanti ayo cepetin Nanti ayo marahin orangnya ya Dadah Bye-bye Iya iya Bye-bye Sorry ya Ya salah Bapak-bapak Iya tapi definisi pinter pun kan Ya lu pintar akademis Benar Benar Definisi pinter tuh banyak banget Tapi kalau misalnya memilih Ya untuk pasangan gitu Ngeliat itu gak? Lo sendiri kalau dari cewek ya Dari si cewek sekarang Ngeliat nyambungnya sih Dan ngeliat kayak orangnya tuh bisa berpikir secara deep atau enggak gitu Kalau aku tuh lebih gitu sih Jadi ngobrolnya tuh kita bisa A sampe Z gak? Ngomongin kehidupan Kok ngomong sebentar tuh sepertinya Benar Karena ya, ya aku gak mau ngomong gitu juga sih, tapi ada juga orang yang sangat-sangat akademis Tapi aku belum tentu nyambung juga karena exposure ke hal lain dalam hidupnya kan mungkin justru kurang Tapi ya malah gak senyambung dia tuh mas Iya, aku lebih kewawasan dan keterbukaan dalam berpikir Untung loh sebelum kawin gak ngobrol sama om Leo, dia bisa beze tuh, sampe balik ke A, balik ke seluruh Tapi kan dia juga gak liat fisik juga kadang kabro Om Leo mandi aja kagak pernah, tidur dimana-mana Tapi gue boleh nanya gak dengan track record lo yang sekolah 12 orang satu angkatan Dalam hal percintaan lo banyak gak sih secara temennya dikit dan Gak, gak banyak, gak banyak, gak banyak, paling Bisa dihitung lah ya Iya, ya, ya, oke Gak, gak banyak sih. Sama kayak kakak dulu. Kadang-kadang kasusnya gaul, kan pasti. Kan lu gaul. Ya elah dong. Ngapain pake di zoom-zoom sih? Katro lama-lama lu. Mr. Philip, sudah Mr. Philip. Oh ya, sorry. Gak, sebetulnya kalo cowok tuh kayak anak-anak, ya itu ngeliat. Aduh, serem ya gitu ya. Mungkin karena belum ngobrol juga kali ya. Terintimidasi. Ada lah pasti ya. Kalo awal-awal gitu. Kayak ngobrol sama Najwa mungkin ya. Ya gue gatau sih waktu awal-awal gue sama Najwa kayaknya udah. Ya kan Najwa udah begitu ya nge-set levelnya. Jadi kita yang... Kalo gue santai sama dia ngobrol. Mana lu nak? Mana lu nak? Sini lu. Nanna siap? Apa? Nanna siap? Wa, 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 wa. Belom siap nih bro. Tapi kalo ngomongin ini ya, sekarang kayak kurs dolar fluktuatif ya? Asik. Jadi kayak ponseling juga kayaknya yang mulai. Asik, asik. Semua itu kan dalemnya Vincent. Lu ngapain sih hotman Paris lu? Ini, ini, ini seru juga nih. Gue mau cerita dikit, dia ini aktif di Youtube, di kontennya ngebahas buku-buku yang lu baca. Iya. Kemarin gue jadi tamunya Ariel Noah. Ariel Tulang. Dia bikin konten juga membahas buku-buku. Oh emang iya? Belum-belum keluar sih. Nah jadi dia ini apa kayak ngundang siapa untuk membahas apa buku yang dia baca. Kalau kamu sendiri kan buku yang kamu baca kan? Iya buku yang aku baca. Iya jadi awal idenya tuh gara-gara aku merasa ada banyak banget ide-ide informasi di luar sana. Yang masih dalam bahasa Inggris gitu. Yang mungkin susah untuk diakses aja buat orang-orang yang berbahasa lain. Bener. And it's unfair kan orang tetep sebenernya deserve akses ke pengetahuan itu gitu. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Kita bikin lebih accessible aja gimana caranya temen-temen di luar sana yang mungkin kurang suka baca. Kurang atau somehow gak bisa mendapatkan buku-buku tertentu yang mungkin dalam bahasa Inggris atau apa mereka tetep bisa mendapatkan informasi itu. Kamu konsepnya gimana? Kamu bacain satu buku atau cuma kamu ambil inti? Aku baca. Oh iya? Aku baca tapi dari situ aku pilih tiga insights yang menurut aku patut untuk diangkat gitu. Kalau bukunya tebel banget gimana itu? Emang harus dipilih aja sih. Jadi diprioritaskan secara personal buat aku yang nih kayaknya orang harus banget tau nih gitu. Gue ada masalah itu. Gue gak segitunya suka baca buku tapi gue suka. Tapi kadang-kadang gue suka nemuin buku bahasa Inggris yang udah diterjemahin ke Indonesia. Tapi gue gak dapetin. Gak. Apa ya? Cara-cara bertuturnya tuh. Kurang enak kadang-kadang ya kalau translate gitu. Kamu gimana mengatas itu? Pasti tetep ada perbedaan dong. Kamu mengartikan dalam bahasa Indonesia tuh kan gak ini kan? Belum tentu dapet juga ini. Kamu jadi gimana? Nah makanya itu secara skrip secara semua memang aku yang kerjain semua tuh pas. Pasti secara gimana ya? Itu interpretasi kamu lah ya? Iya aku memposisikan diraku sebagai orang yang mau tau informasi ini. Jadi bahasanya juga jangan terlalu baku. Terus kayak harus pake contoh-contoh yang kehidupan sehari-hari gitu. Baru menurut aku bisa. Tapi emang kamu seneng baca? Buku apa yang kamu seneng baca? Maksudnya apakah buku biografi? Dulu aku suka banget fantasi. Aku baca buku-buku Eragon. Kau gak sih? Yang Dragon-Dragon. Iya, iya tau. Yang jadi film kan? Yang tebel-tebel banget bukunya. Yang dibikin film kan? Iya. Itu. Yang naga-naga gitu. Terus ya Harry Potter juga suka. Terus dulu suka banget yang kayak gitu-gitu. Padahal kakek gue penulis ya? Dia memang cuman cucunya sama sekali bukan gak suka banget tapi ya biasa. Dulu gue cuman bokap, eh bokap gue kakek gue nulis tuh cuman nyari-nyari bagian romance-nya doang gitu. Karena suka ada nyerempet-nyerempet gitu. Gak gak kalo dia gak suka baca. Gak tau Kopi Ko ya? Gak. Adulah permen kopi gitu. Bukan itu Kopi Ko. Itu kakek penulis cerita-cerita. Dulu kan fiksi. Sekarang apa? Dulu fiksi kalo sekarang tuh jadinya lebih yang self-help gitu sih. Mau gak mau mungkin karena juga aku tuh kayak mau bikin konten kan. Dan menurut aku salah satu yang paling tactical dan bisa orang aksikan, peragakan dalam kehidupan sehari-hari tuh self-help. Tapi suka juga fiksi. Gue suka banget autobiografi, biografi-biografi musisi, tokopolitik. Main olahraga. Oh itu juga? Pelati, sepak bola. Itu tuh aduh. Gue tertariknya musisi sama bola doang. Seru. Dan gimana kehidupan pernikahan? Mau di Ayunda udah jalan berapa setahun ada? Belum ya? Belum, hampir setahun lah. Mei tahun lalu kan. Itu cukup mengagetkan juga dan mengenal dengan suamimu yang juga bukan orang main-main ya kayaknya ya. Ya masa buat suami main-main bro? Bukan secara tingkat ininya pas lah gitu sama mau di Ayunda. Wow. Jom, orang Korea? Dia itu, jadi lahir di Korea. Tapi umur tiga tahun pindah ke Amerika. Oh udah Amerika banget lah ya. Jadi udah Amerika banget. Tapi keluarganya itu masih lumayan totok Korea banget. Jadi... Pada diem tuh berarti tuh? Ditotok. 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 Kalo di totok tuh diem gitu. Bukan totok tuh maksudnya yang udah ini banget. Yang korea banget gitu. Oji, masih oji. Masih oji korea banget ya. Jadi kalo masak di rumah tuh makanan korea banget. Terus kayak ngomong juga masih pake bahasa korea gitu. Nah kamu kan emang terbiasa hidup. Yang mandiri lah ya. Maksudnya yang apa. Nah gimana setelah menikah ada sesuatu yang baru kamu tau di dunia pernikahan. Oh kayak gini ya. Apa? Seru malah menurut aku. Kayak... Kayak Balki ya. Seru ya Balki ya. Aku tuh sampe... Aku malah ngerasa semenjak menikah tuh aku lebih independen gitu. Karena mungkin sebelumnya kan kalo tinggal sama orang tua itu gimana ya? Malah gak ngerasa super independen sih. Jadi kalo sekarang sama suami kita bisa traveling, bisa do whatever we want. Seru ya seru. Kita sih kita gak terlalu buka-buka hati satu sama lain itu. Menghargai privasi ya. Iya ada privasi yang harus dijaga Balki. Ada kaveling-kaveling lah. Kaveling privasi kita. Ranah-ranah pribadi tuh ada baru-baru yang boleh disentuh Balki. Emang? Apa? Jangan ke gue. Nanti gue kena juga. Suami lo Jessie, Jessie. Dia di Amerika sekarang? Di sini. Oh di sini juga? Dia tidak ke sini. Terus udah di sini lebih dari setahun. Udah kerja di sini. Gitu. Jadi... Ya itu memang jadi pembahasan juga sih. Waktu kita ketemu di sekolah tuh kayak... Gimana nih? Dia culture shocknya apa di Indonesia? Cerita gak sama kamu? Apa dia yang baru tau di Indonesia begini? Wah banyak banget sih culture shocknya. Macet pasti ya? Macet dia justru gak terlalu terganggu. Tapi yang kita suka ketau-ketau bareng gitu tuh kayak... Oh di sini orang berkomunikasi dengan klakson ya? Gitu. Jadi kayak... Tin kadang-kadang artinya. Halo gitu. Kadang-kadang... Tin-tin. Da gitu kayak... Tin-tin. Move gitu. Ini kayak... Tin-tin! Anjir! Anjir-anjir kayak gitu. Tapi New York banget kan sebenernya. New York kan gitu juga kan sebenernya. New York tuh gitu juga gak sih? Gak tau dia. Tapi gak kayak Indonesia bro. Indonesia mah bener kakson semua. Gue berapa kali sampe turun mobil. Gue berapa kali sampe turun mobil. Aku tuh kalo udah marah gitu. Gak bisa ngontrol omongan gitu. Jadi ada ngakson-ngakson gue turun. Apalagi, apalagi. Seru loh banyak cerita-cerita kayaknya. Seru seru banyak. Aduh apa ya? Apalagi ya dia? Kalo makanan dia ada... Oh terus dia gini. Dia bingung sama kata-kata boleh. Menurut dia kata-kata boleh itu selalu digunakan dalam berbagai konteks. Jadi kayak mau makan ini? Boleh. Boleh gak aku kesana? Boleh. Kayak kamu saya persilahkan gitu artinya. Tapi kadang-kadang artinya tuh juga mau, mau, mau gitu. Kadang-kadang artinya tuh. Jadi dia suka bingung gitu kayak. Kok tadi orang ini jawabnya boleh gitu. Kok kamu tadi pake kata-kata boleh, bukannya boleh tuh artinya. Banyak makanan juga boleh tuh ya. Iya. Boleh. Terus kayak lagi tuh artinya. Again. Tapi juga sedang. Jadi lagi apa gitu. Terus dia. Hah? Gitu. Dia kayak bingung. Selama kita gak pernah mikir. Iya lagi. Lagi dong. Lagi dong more. Lagi kan more. Tapi lagi apa? Ya gini lagi. Ada lagi tuh. Nah. Iya lagi. Iya lagi. Iya kan? Itu dia bingung banget. Itu dia bingung banget kata-kata itu. Lagi-lagi begini. Wah. Ambalah gitu. Lagi lagi. Banyak-banyak-banyak. Kayak gitu ya. Iya juga. Kalau makanan gimana? Aman dia? Makanan justru dia lumayan aman. Dia suka banget. Korea sih aman. Dia suka banget. Sob buntut. Sate. Kalo lidahnya Korea kayaknya apa? Padang. Lo ketemu dia di Stanford atau di Oxford? Di Stanford. Oh di Stanford ya. Bener-bener seangkatan? Seangkatan satu kelas. Jadi ya lirik-lirikan gitu. Ya elah. Romancer. Romancer. Romancer banget nih. Itu mau tanya deh. Dengan segala macam pencapaian kamu ya selama ini. Kamu ada gak sih masih ada suka insecure gak? Masih. Kayaknya enggak ya? Suka sih. Masa sih? Iya ya. Kayaknya kalo insecure tuh gak bisa dihindari ya. Maksudnya tetep aja kayak. Misalnya tadi dibacain kayak gitu. Kayak ada perasaan. Pantes gak sih sebenernya gitu. Ada tetep aja kayak. Sebenernya. Dan aku suka sesuatu ya. Itu pantes Mon. Asih. Makasih loh mas. Sama-sama. Pacingan. 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 Gak apa sih lo. Orang ngasih ini kok. Beneran. Maksudnya emang apa yang dia capeknya selama ini. Pantes lah. Iya gak sih. Lo bisa dibilang. Lumayan anak muda yang menginspirasi banyak anak-anak genzi lah. Tapi toko inspirasi lo siapa? Ada gak? Banyak tergantung. Yang kita tau lah ya. Hebella Cobra. Kalo di Indonesia sih masih banyak banget ya. Tapi yang mostly inspired by gitu apa? Jadi mungkin kalo kayak di dunia media dan entertainment gitu. Mungkin kayak Mbak Najwa tuh menurut aku keren banget. Tapi kalo kayak di dunia musik gitu. Aku suka banget Mbak Dewi Lestari gitu. Bagus tulisannya. Menulis lagunya tapi juga menulis bukunya gitu. Kalo luar? Banyak juga sih musisi-musisi kayak Taylor Swift. Atau mungkin kayak Rihanna. Sekarang dengan bisnis-bisnisnya juga. Menurut aku keren banget. Enak tuh kalo ngomong tuh ya. Kalo kita ngomong Rihanna gitu. Rihanna. Rihanna gitu. Rihanna. Rihanna. Kenapa Pak? Rihanna. Kenapa? Tadi minumnya gua masih. Tapi ga ada yang ngeliatin. Jadi gue gini sendiri kan gue, lalu. Lalu. Lalu, lalu. Lalu. Sebegitunya mau di Ayunda, pernahkah seorang mau di Ayunda Starstrak. Ketemu siapa tiba-tiba? Ketemu Presiden Obama. Waktu itu ada cara diaspora di Indonesia. Waktu itu masih menjabat. Masih menjabat. Terus, itu presenya dan karismanya itu memang luar biasa. Terus kalo salaman tuh bener-bener yang... Gimana ya? Eye contact. Eye contact. Terus, it's great meeting you. Jadi, walaupun itu momen cuman berapa detik sih, ya memang kesan sekali. Baru ngomongin Obama. Baru ngomongin Obama. Bukan, maksudnya ini. Kampung! Kampung! Intelek, intelek, intelek. Intelek singkatan apa tuh bro? Waduh. Gue lagi pakein intelek, masa jadi begitu. Tapi begitu lawan bicara kita, tolannya eye contact tuh kayak... Kita merasa dihargai ya. Kayak misalnya Al-Mahrum Grand Freddy dulu gue pernah cerita. Orangnya tuh begitu ngobrol tuh gak pernah ngeliatin mata. Dia tuh selalu ngeliatin mata temen kita tuh gini. Oh ngapain, ngapain. Tapi dia gak ngeliatin kita dong. Mimpi apa lagi? Selain... Ya dalam bayangan kamu kedepannya ada sesuatu yang pengen kamu capai, goals kamu apa lagi? Selain keluarga lah. Mimpinya masih ada sih. Sekarang mau masuk dunia bisnis juga. Ada beberapa hal yang lagi dipersiapkan. FND? Mungkin... FND? 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 Mungkin dari sisi pendidikan aku pengen masuk ke early childhood education. Jadi aku memang lagi nulis, lagi ngebangun lagi buku tulisan anak, buku cerita anak gitu. Wah, penting banget tuh. Iya bener tuh. Karena pendidikan kan gak cuman dari sekolah, tapi bisa dari hal-hal seperti itu gitu. Literasi, buku cerita gitu. Ada beberapa partit itu sih. Kita ada satu paradigma di Indonesia ketika lu baca buku kayaknya, aku gak sepinter itu buat baca buku. Ya ada-ada kayak gitu, padahal kan bukan berarti lu baca buku jadi pintar gitu. Padahal kenapa juga yang bilang, hari gini baca buku. Udah semua kan udah di-endphone. Tapi fisik tuh, buku fisik tuh masih lebih enak ya. Bau kertasnya. Iya. Gua sih masih koleksi tuh kayak buku-buku musisi-musisi bola gitu masih. Lebih berasa ya kayaknya bacanya, baca sambil pup gitu kan kita bawa buku. Kalau harus bawa buku, selalu dulu. Baca koran ya kan? Buku-buku apa? Buku gambar, Pak. Betonjrok loh ya. Betonjrok loh. Jadi banyak juga next projectnya seorang Maudie yaitu bikin buku literasi buat anak-anak. Di bisnis mungkin FNB dan lain-lainnya. Di teknik suara? Akan ada project juga. Akan ada project musik dan film itu tadi juga sih. Satu paket tuh? Enggak. Terpisah. Terpisah tahun ini. Eh tapi, oh iya belum tanya tadi. Sama pengen sama kayak mas-mas di sini. Membangun sebuah IP dan ini. Oh iya iya. Kita udah mau kita tutup ini. Maaf. Cape banget punya karyawan kayak begini. Kerjaannya pasti 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 terus. Ini dia tutup. Ini dia tutup. Maaf tapi orang tua kamu galak asli. Sama kamu galak gak didikan waktu kecil? Orang tua aku galak gak ya? Keras? Tegas? Lumayan tegas sih. Mama cukup punya prinsip-prinsip tertentu. Yang pastinya kita anak-anak harus ngikutin gitu. Jam malam? Kita punya. Oh ada banget. Itu mah sampai nikah ada jam malam. Hah? Gimana sih? Gimana sih? Iya maksudnya. Gimana sih? Oh bukan sampai nikah. Sampai titik sebelum nikah. Sebelum nikah. Gue kira udah. Kau agak gue nikah masih disuruh pulau nyemput. Padahal laki-laki sama laki. Iya, iya, iya. Dimaranya jam berapa ini? Iya, iya. Jam berapa? Jam 10. Harus sampai di rumah? Iya. Berarti gak boleh nginep? Oh boleh-boleh. Kalau nginep boleh. Tapi kan kalau nginep tuh konteksnya udah jelas gitu. Oh ini mau nginep di rumah. Temen aku gini gitu. Tuh put, denger put. Lu nginep dulu put kerjaan lu. Eh. Iya, iya. Bukan maksudnya nginep. Ah gini mau deh. Kita ngomongin sekarang lagu yang lagi kamu dengarin selalu kita tanyakan sama. Playlistnya seorang Maudie Ayunda. 5 songs. Yang lagi sering kamu kutas. 5? Iya. 5. Atau 3 lah. 4 mungkin. 3 lah ya. Eh aku lagi suka banget lagunya Miley Cyrus yang flowers. I can buy my flowers. Kayak itu empowering banget. Lagu tiktok ya kayaknya ya. Iya. Tapi dia arahnya gak ke tiktok. Dia emang suka lagunya. Iya, iya, iya. Lu kan karena tiktok lu jadi tau lagu. Bedain dong. Iya. Apa lagi? Unholy nya Sam Smith. Gimana Sam Smith yang baru atau Sam Smith? Dia udah gantiin nama kan? Sam Smith. Jadi Sam Brody bukan. Sam Brody bukan. Sam Brody Sam. Sam Smith. Sam Brody. Apa lagi? Sam Brody. Terus. Heaven nya. Siapa ya? Heaven. Heaven siapa? Heaven. Waduh, Heaven knows itu. Jadul banget. Heaven must be missing an angel. Lupa lupa Callum-Callum siapa gitu? Oh, Callum Scott. Callum Scott. Kalau itu kayak lagu-lagu romantis yang. Padahal lagu agak lama sih. Tapi lagi making a comeback in my playlist. Terus. Udah itu tiga. Udah tiga kan ya. Lagu paling romantis yang pernah lo denger. Bersama suami lo. Ada lagu bersama? Ada satu lagu yang kita mainin waktu aku jalan menuju meja akad nikah. Oke. Aduh, namanya apa ya? Mereka nggak tahu. Mereka cuma ngurusin rambut doang. Mereka beda lagi. Mereka setiap ditanyaan apa. Mereka panik semua gitu. Oh? Oh belum kerja bareng. Belum kerja bareng ya. Oh? Oh. Fotograf. Oh at Siren. Oh at Siren. Bukan. Bukan. Fotograf tapi beda lagi. Kalau at Siren otograf. Fotograf. Oh fotograf ya. Kok otograf? Ada tangan dong. Ini pas perjalanan dari kamu dari itu ke tempat meja akad nikah. Iya. Kenapa nggak nyatau waktu itu Makarena? Hei Makarena. Hei Makarena. Hei Makarena. Gak anggun banget lo pengantin begini-begini. Fotografnya sih. Karena pengen apa ya? Jadi intinya sih cerita dari lagunya tuh kita mau hidup di momen ini selamanya. Kita pengen hidup di foto ini gitu. Di capture-an itu. Di capture-an momen ini selamanya. Ah kayak apa? Dan ya gitu sampe pokoknya jadi mewet-mewet. Oh Dev Leopard ya? Bukan. Nickelback? Codifry. Fotograf tapi. Oh Codifry. Aduh itu sampe sekarang kalo denger kayak. Ini ya? Iya. Oh jadi kayak bahasa ini. Gue kayak jalan merasa di ini atau nggak lo? Kayak mau jalan ke altar. Iya. Wih satu misalnya ngomongin satu misalnya. Susah banget sih. Oke baiklah nih sekarang kita akan ada pengetahuan tentang Maudie ya sedikit ya. Ini pengetahuan lebih ke quiz gua sama Desta sih. Desta ngefans banget sama lo dan gua lebih ngefans lagi. Siapakah yang lebih tau soal Maudie Ayunda? Nanti lo tinggal pencetinnya. Oke. Iya bener. Iya. Pencetnya. Jadi bener atau salah. Misalkan Maudie Ayunda jarang mandi. Desa bilang bener gue bilang salah. Salah. Nanti jawaban kamu apa? Kamungin aja pencet aja bilang. Bener. Gak apa-apa. Sah. Satu bener dua salah ya. Satu bener dua salah. Dua salah oke. Satu bener dua salah. Yang pertama. Silahkan Maudie Ayunda dibacakan. Maudie jago masak rendang. Dan udah pernah masakin rendang buat keluarga Jessie di U.S. Bener. Salah. Dia jago masak tapi bukan rendang. Hah? Bener. Bener. Waaay. Yes. Sebenernya. Kan susah gitu. Rendang itu termasuk yang susah banget loh karena. Tapi gini nih. Beli yang itu. Gak sebenernya. Menyiapin. Udah dibekalin. Oke. Jadi bukan masak rendang tapi menyiapnya. Menyiapnya. Oh iya. Jadi udah ada yang ready made sauce. Terus kita tinggal. Tapi kita anggapnya. Ya udah. Tapi tetep. Tapi tetep bisa gak masak rendang? Bisa. Bisa ya udah berarti. Tetep bisa. Tapi ada banyak bentuan. Bokap-bokapnya orang mana? Mama. Kalau papa orang Jawa Timur. Mama sih sebenernya Jakarta ada sedikit lombok Bali gitu. Oke oke oke. Next. 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 Suka banget sama kucing. Enggak. Benar atau salah? Maudie suka banget sama kucing. Benar. Jawabannya. Wah. Salah. Salah. Ngerlain kan gue. Maudie tuh suka yang sama bekantan katanya. Lo yang gak apa-apa juga. Lo bukan cat person ya. Dog person. Takut dua-duanya. Oh iya. Masih. Kamu takut binatang ya? Dulu tuh aku pernah dikejar anjing gitu. Terus sampe sekarang jadi agak-agak nervous aja. Iya. Ampe kucing kenapa? Karena mirip anjing. Maksudnya binatang berbulu, pake empat gitu. Gak maksudnya. Gak tetap mirip dia dimana. Jauh lah anjing-anjing. Gak gak. Kalau kita mikir seluruh, apa namanya, hewan di dunia ini mereka cukup mirip gitu loh. Berbulu-bulu terus ukurannya segitu. Benar atau salah? Maudie tidur harus dalam keadaan gelap banget. Salah. Benar. Jawabannya, ya benar. Dia harus gelap banget. Sebisa mungkin gak ada celah, gak ada cahaya gak ada. Kalo gue tuh tidur harus ada lampu, takut bangun-bangun kayaknya gak bisa nafas gue. Oh, kayak dalam. Gue udah ada lampu nyorot ke muka gue, kenceng banget tuh baru gue tidur. Jadi harus bener-bener gelap. Dan sebenernya secara sains tuh lebih... Lebih sehat. Lebih bagus gelap gitu sih. Kalo gue nih, gue suka gelap, gue cuma ada lampu-lampu itu paling smart LED Philips. Konected by Wis. Itu, gue harus penting banget sih. Kamar gue tuh harus ada Philips smart LED konected by Wis. Sama lagi. Oke, next. Satu gue bener. Bener atau salah mau disuka hawa dingin? Salah. Bener. Ah, ini maksudnya hawa tuh... Ya maksudnya suka udah dingin. Gitu. Atau kamu suka yang lebih ke pantai atau Bali yang... Oh, dingin. Dia gelap dan dingin. Makanya dia suka London. Tapi kalo di... Dekat remin-remininnya... Oh iya, suka dia. Gimana ya? Sebenernya kalo tidur aku tuh gak bisa dingin-dingin banget. Tapi kalo disuruh milih tempat berlibur, aku tuh suka yang... Lu sama lagi pada sama gue. Dibandingin ke pantai. Yang kegulungan dibandingin ke pantai. Masih cocok secara ini. Selera-selera berlibur. Kayaknya cuma tidur aja gue gak boleh gelap. Ya dua kamar aja. Bukin masih... Ya kamu kok gue. Tapi connecting. Dua sama, dua sama, dua sama. Gue sama Dasta, dua sama. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Bener atau salah? Gak terlalu suka pake bulu mata palsu kalo makeup. Betul? Betul sih. Ya betul. Ya itu loh, salah dong. Gue bener. Salah, salah gue. Salah gue. Ini gue buat. Packnya keliatan banget. Packnya dibuat-buat banget. Sorry gue liat. Ini pake bulu mata. Ini pake karena tadi aku abis foto. Oh. Tapi sebenernya kalo boleh milih aku gak suka. Berat ya? Lens kita, aku juga gak suka. Sama lagi sama gue juga gak suka pake. Iya. Ayah. 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 Tapi rata-rata cewek gitu ya. Pake bulu mata buat foto ya. Iya kan. Bahkan kadang-kadang foto ronsennya pake bulu mata. Ah. 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 Kan tetap dokternya ngeliat. Ah. Buat dokter ngeliat. Dia udah berat ini. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi nextnya bukan film tapi series ya. Ada series. Eh kok tau sih? Tadi aku ceritanya. Tadi aku ceritanya. Tadi pilih. Iya, iya, iya. Tadi pilih. Gua bilang saknya salah gitu. Aku gak boleh kasih tau ya. Iya, iya bener. Ada series. Kayaknya akan bermusik lagi juga. Ada album. Berarti album ke... Album ke... Aku... Single ya? Aku terus kan bikinnya EP. Jadi kayak mini-mini-mini gitu. Oke oke oke. Kamu bisa main alat musik gak sih? Bisa. Apa? Gitar? Gitar. Piano. Bukan. Eran. Apa sih deh lagunya ya? Eran. Terlalu sempur nih. Sempurna. Iya sih. Kacau-kacau-kacau. Iya gak sih? Lu apa aja kayaknya? Banyak ngomong apa bisa. Iya. Main alat musik apa aja bisa. Tapi gak terlalu jago masak. Rendang. Tapi kan tadi pake saus. Oke. Iya tapi tetep aja. Ya ampun Moti cuman termaafkan banget. Maksudnya gak apa-apa juga. Aneh kata cewek gak bisa masak pun gue sekarang gak apa-apa. Apalagi Moti. Coba banyak yang bisa masak juga sekarang. Iya chef-chef banyak. Iya chef-chef. Coba apa-apa. Katakan satu hal yang menurut lo. Masak. Downside dari seorang. Masak beneran. Aku tuh agak takut api. Kalo lagi masak gitu. Nggak ini beneran. Kalo lagi masak aku tuh agak. Takut-takutan api. Takut-takutan api. Jadi aku. Percikan minyak atau apinya? Percikan. Api dan percikan minyak. Tapi mungkin lebih ke percikan minyak. Jadi kalo masak tuh gak bagus. Jadi suami aku yang lebih. Pake hasmat tawon aja kamu kalo kayak gitu kan. Aduh. Aduh. Soalnya kayak 2 meter Pak. Oh. Ini. Sama sekali gak bisa gambar. Atau kayak painting-painting gitu. Oh iya. Kreatifitas di sisi yang begitunya gak ada. Ada yang bisa gue ajarin ke Mohd. Cuma itu doang. Gambar udah. Drum bisa? Nggak. Dua bro. Dua. Dua. Gue juga gak suka kucing lagi. Sama banget. Ini mirip. Mirip sama anjing. Pelawak bisa gak pelawak? Aduh. Tadi agak bisa tuh. Agak bisa. Agak bisa. Gua bukan pelawak. Gila. Dia ngajarin gue berarti. Yes. Nah Vivi Dinas jangan lupa. Dilihatin lagi ada giveaway. Katakan dengan smart dari. Dari Philips smart LED connected by Wizz. Untuk dapetin paket hampers Philips smart LED connected by Wizz. Ada total 80. 80 paket hampers. Dan akan dibagikan 20 hampers. Setiap minggu. Hingga 6 Maret ya. Cek aja di Instagram. At Philips lighting ID. Itu dia. Betul sekali. Paudi. Paudi. Ayunda. Boleh gak kalau kita minta lu untuk bernyanyi disini? Lagu yang apapun yang lu suka. Karena oke. Yang pengen lu. Sea Flowers nya ya? Ya. Tapi bareng gak? Mau gak? Boleh. Sea Flowers. Sea Flowers. Oke jangan deh. Itu ragunya Bolang. Si Bolang. Si Yoyo. Si Yoyo. Si Yoyo. Yoyo. Oke panggil di Ayunda akan bernyanyi nanti. Eh, terima kasih sekali lagi. Gua tuh seneng banget liat logat UK nya. Dia pernah denger gak lu? Dia ngomong logat UK nya. Oh yang aku nge-jame-jame-jame kan? British. Eh tapi udah agak lupa sih. Sekarang kayaknya udah gak bisa. Coba kamu ini deh tutup sedikit acara ini. Nah ini li seru banget nih. Gak tau sumpah aslin gak ngasih. Seksi banget menurut gua. Thank you very much for watching Vindes show. It was such a pleasure for me to be here and thank you. Ishaan Ana. Ishaan Ana. Ishaan Ana. It's a.. Afternoon tea. Afternoon tea. Would you like to have some water? Water? Bloody hell. Some water. Some water. 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 Thank you. Bye bye. Bye bye. Sekarang menyapa, di media yang berbeda, nama channelnya Vincent and Desta. Apa Vincent and Desta? Terima kasih telah menonton!